... Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Oknum dosen Universitas Sriwijaya memasuki babak baru. Korban yang merupakan seorang mahasiswi akhirnya melaporkan Oknum dosen tersebut ke subdit perlindungan perempuan dan anak Koda Sumsel. Ini beja, kalian. Ini bapaknya. Ini bapak itu kenapa? Kenapa duduk? Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Mahasiswi berinisial DR secara resmi melapor pelecehan yang dialami ke Polda Sumsel pada tanggal 29 November kemarin. Dalam laporannya, D menjelaskan pelecehan seksual yang dialaminya terjadi saat hendak peminta tanda tangan Oknum dosen pembimbing inisial A. Setelah dirinya menyelesaikan tugas kripsi di Universitas Sriwijaya Indralaya di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Namun, saat sedang menemui dosen di fakultas, dirinya justru dilecehkan secara fisik seperti dipeluk dan dicium oleh Oknum dosen tersebut. Terkait laporan dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan Oknum dosen tersebut, ini sedang diselidiki oleh Subdit PPA Polda Sumsel. Selain melakukan visum terhadap korban, polisi akan menganggil terlapor Oknum dosen yang diduga mencabuli korbannya. Misalnya yang satu itu karena menghadap ke dosen, minta tanda tangan, ya ada kesempatan. Itu mau skripsi atau bimbingan atau apa? Ya sudah selesai skripsi, hanya minta tanda tangan untuk pengajuan ACC daripada apa itu namanya, kelulusan. Setelah laporan ini gimana tindak lanjut kita akan ke depannya? Kita akan cek TKP, kita akan kumpulkan saksi-saksi, kita ambil keterangan saksi-saksi, dan tidak menurutkan kemungkinan pun juga kita akan melakukan pekerjaan terhadap yang terlapor. Bu, ada pelecehan secara fisik ya bu? Ada, sesuai dengan keterangannya si korban, dia dilecehkan secara fisik. Ini kita ambil tindakan untuk mengeriksa korban ke visum atau kita arahkan visum? Ya, kita akan tetap, namanya untuk pelecehan pasti kita visum, nanti tinggal ke hasilnya bagaimana itu. Itu yang dilecehkan fisik inisial apa, Bu? Ada. Terkait kasus dugaan pencabulan yang melibatkan oknum dosen, pihak rektorat Universitas Sriwijaya dikabarkan sudah mencopot jembatan dosen sekaligus ketua jurusan inisial A. Hal itu lantaran A mengakui sudah berbuat tindakan dugaan pelecehan terhadap mahasiswanya ke pihak rektorat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Aprian Shah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!